PRAOBSERVASI 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 Dan plot-plot Pada Hikaiat dan cerpen Di dalam Yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan Di masa lalu Dan juga di masa sekarang Datang mereka dapat membandingkan Antara bagaimana Cerita di masa lalu Dengan masa sekarang Jadi Tujuan pembelajaran yang akan Bercapai Dimana peserta didik itu bisa Menginterpretasikan Ataupun mengungkapkan Sebuah gagasannya Kedalam Tekst narasi yang terdapat Di kaya yang akan dipahas nantinya Ya dan Berkaitan langsung Dengan kehidupan dalam sehari-hari Begitu ya Begitu ya Selanjutnya Area pengembangan Yang hendak dicapai Ibu bagaimana Pada pembelajaran ini kami Memberikan pembelajaran yang Berpihak pada murid Yaitu dengan menerapkan Pembelajaran yang Berdiferensiasi Serta pembelajaran yang menerapkan Sosial Emosional Jadi kita serahkan kepada muridnya sendiri Biar mereka yang Bisa menerapkan Pembelajaran tersebut Jadi Nanti Area pengembangan yang akan Ibu capai itu berarti Pembelajaran yang Berdiferensiasi ya Dan Berjiwa Sosial Emosional Emosionalnya Yang baik Ya Bisa saya Cakap dulu ya Baiklah untuk selanjutnya Nah Strategi apa Yang akan Dipersiapkan oleh Ibu Untuk pembelajaran Di dalam kelas nanti Kalau pembelajaran itu sendiri kan Biasanya Kita menggunakan Metode pembelajaran Bisa dengan cerama Bisa dengan diskusi Persentasi Permainan Atau Bisa juga Ini kan tentang Cerita Bisa tadi Kita menggunakan Media audiovisual Seperti Apa Menonton Video Melalui Video Atau film Yang sudah Kita persiapkan Jadi Siswa itu Langsung Terjun Melihat Video Atau Cerita Hikayat Yang sedang Mereka Tonton Jadi Strategi yang akan Ibu Siapkan nanti Salah satunya itu Metode pembelajaran Ada diskusi Ada presentasi Ceramanya itu Pasti ada ya Terus permainan Atau game Dan jigsaw ya Itu menurut saya Baik sekali Ya baiklah Ibu Ana Itulah yang Bisa Saya tanyakan Terlebih dahulu Sebelum memulai Supervisi Akademik Di dalam kelasnya Ya jadi Ini merupakan Kesepakatan kita Bersama ya Ya Kalau ini merupakan Kesepakatan bersama Bisa kita Sepakati bersama Dengan Mentanda tangani Secara bersama ya Ya boleh disini Tumpukan Tanda tangan Lebih dahulu Disini Saya sudah Ya Terima kasih Ibu Ana Selamat Mencoba Di dalam kelas Semoga berhasil Apa yang diharapkan Ya Selamat yang diharapkan Sesuanya mengerti Dengan apa yang kita sampaikan Amin Ya kalau begitu Saya permisi dulu ya Assalamualaikum Bu Ana Assalamualaikum Bagaimana menurut ibu Ana Setelah diadakan Supervisi Akademik Jadi di dalam kelasnya Bagaimana perasaannya Atau Bagaimana yang ibu rasakan Sekarang Oke Sebenarnya Kalau ditanya Apa sih perasaan ibu Ketika diobservasi Apalagi Sini kan Diobservasi langsung Dengan Pak Pahri Ya Pak Pahri Mungkin rasa Degangnya itu Lebih Terasa Setelah itu Setelah dilakukan Observasi oleh Supervisi Atau supervisor Ya Sertama itu Pak Pahri Pada supervisi akademik ini Saya merasa Lebih lega Merasa lebih Masih banyak Kekurangan Maka kekurangan Yang harus saya perbaiki Baik dalam Cara Materi pembelajaran Atau mungkin Cara penyampaiannya Terhadap Siswa Ya Mungkin itu yang saya rasakan Ketika disupervisi oleh Pak Pahri Ya Jadi secara Untuk merefleksinya Disini Ibu Ana itu Merasa Plong ya Merasa Legas Berlanggan Supervisi akademik Dengan Supervisernya Ya Ibu Ana Ibu Ana masih merasakan Masih banyak Kekeliruan Dalam pembelajarannya Ya itu Wajar Karena kita kan Belajar Jadi jangan Jangan khawatir Boleh khawatir Tapi kita Tetap untuk Terus berusaha untuk memperbaiki Bagaimana cara Pembelajaran yang baik Agar berpihak Pada murid tadi ya Ya baiklah Ibu Ana Saya Catat ya Refleksi Ibu Selanjutnya Apakah Ibu Ana Merasakan Ada perbedaan Di antara Sebelum Ibu melakukan Supervisi akademik Dan setelah Dilakukannya Supervisi akademik Bagaimana Menurut Ibu Apakah ada perbedaannya Oke jelas Jelas pasti ada perbedaan Di antara Setelah kita Menghasilkan Supervisi Dan juga Ibu melakukan Supervisi Yang pertama Kalau melakukan Supervisi Oleh Supervisor Saya sebagai guru Yang mengajar Lebih Percaya diri Dan merasa Untuk Memperbaiki Diri Menjadi Yang lebih Baik Dalam Mengajar Dan juga Berpihak Pada murid Yang kedua Terdapat perbedaan Dalam cara Memberikan materi Pada saat Sebelum dilakukan Supervisi Dan setelah Dilakukan Supervisi Oleh Supervisor Yaitu Pembelajaran Yang belum Berpihak Pada murid Setelah itu Ternyata Proses pelajar Yang berpihak Pada murid Dan Berdiferensiasi Sangat menarik Dalam Dan nyaman Dan nyaman Dalam Penyampaian Terhadap Murid Itu yang Saya rasakan Pada perbedaan Antara Sudah melakukan Supervisi Ataupun Belum Melakukan Supervisi Jadi begitu Alhamdulillah Berarti Ibu Ana Sudah merasakan Bagaimana Perasaannya Setelah Mendapatkan Sedikit Ataupun Banyak ilmu Yang didapatkan Dari saya Selaku Supervisor Berarti Ibu Ana Merasakan Adanya Perbedaan Dimana Sebelumnya Kita itu Atau Ibu Ana Memberikan Proses pembelajaran Dengan Bisa dikatakanlah Belum berpihak Sepertinya Kepada murid Nah Setelah dilakukan Supervisi Akademik Yang langsung Didamping oleh Supervisernya Ternyata Ibu Ana Lebih merasa nyaman Dengan menggunakan Pembelajaran Berdiferensiasi Dari dia Dimana Di dalam kelasnya Pasti Anak-anaknya Antusias Banyak yang aktif Kalau begitu Bagus Alhamdulillah Bagaimana Menurut Ibu Rencana Tidak lanjut Ibu Apa yang akan Dilakukan Setelah Kita melakukan Pra maupun Pasca Daripada Supervisi Akademik Apa yang akan Ibu Lakukan Tidak lanjutnya Bagaimana Menurut Ibu Mungkin Tidak lanjutnya Akan Saya Terapkan Atau Saya Lakukan Siswanya Untuk Kedepatnya Saya juga Belajar Banyak Belajar Dari Pak Bahwa Metode Yang Ada Perbedaan Mungkin Saya akan Lebih Kontinu Dan Konsisten Dalam Proses Pembelajaran Berlangsung Dengan Berdifersiasi Serta Mengutamakan Sosial Emosional Mungkin Siswanya Lebih Aktif Dalam Pembelajaran Kita Hanya Mengarahkan Saja Mungkin Itu Yang Saya Dapat Atau Yang Saya Pelajari Kedepannya Jadi Disini Tidak Lanjut Yang Akan Ibu Capai Atau Selanjutnya Ibu Akan Kontinu Atau Konsisten Untuk Melakukan Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Begitu Ya Dan Mengutamakan Sosial Emosional Yang Baik Alhamdulillah Sudah Sudah Habis Pertanyaan Yang Saya Adikan Kepada Ibu Setelah Melakukan Observasi Semoga Semoga Kedepannya Ibu Secara Pribadi Akan Melaksan Lebih Baik Lagi Dan Akan Menerapkan Ini Secara Berkelanjutan Tidak Hanya Stop Dispervisi Akademiknya Saja Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Yang Belum Paham Boleh Kalau Sudah Cukup Kita Ambil Kesepakatan Bersama Lagi Pas Ke Observasinya Kita Sepakati Lagi Secara Bersama Boleh Tanda Tangan Lagi Terima Kasih Terima Kasih Banyak Belajar Dari Pak Akhir Kalau Begitu Saya Utarkan Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai 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 Sampai